Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam euforia kebahagiaan pribadi yang membuat kita lupa akan kondisi orang di sekitar kita. Kebahagiaan adalah anugerah yang patut disyukuri, namun perlu diingat bahwa tidak semua orang berada dalam kondisi yang sama. Ketika kita merasakan kebahagiaan, penting untuk menyadari bahwa mungkin ada orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesedihan atau kesulitan. Kebahagiaan kita tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perasaan orang lain. Bayangkan dirimu berada di puncak kebahagiaan karena sebuah pencapaian besar. Di saat yang sama, mungkin saja ada seseorang di dekatmu yang sedang berjuang menghadapi kesedihan mendalam. Berbicara tentang kebahagiaanmu di hadapan mereka bisa saja memperburuk perasaan mereka. Empati mengajarkan kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga kita bisa lebih bijak dalam berbicara. Kebahagiaan kita seharusnya tidak membuat orang lain merasa lebih terpuruk dalam kesedihan mereka. Sebagai manusia, kita dianugerahi kemampuan untuk merasakan empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini adalah salah satu aspek penting dalam menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh pengertian. Dengan empati, kita bisa lebih memahami perasaan orang lain dan berusaha untuk tidak menambah beban mereka. Empati mengajarkan kita untuk lebih sensitif terhadap kondisi emosional orang di sekitar kita. Ketika berbicara tentang ayah di depan teman yang tidak punya ayah, kita perlu menyadari bahwa kita mungkin membuka luka lama mereka. Kehilangan orang tua adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan yang bisa dialami seseorang. Ayah bukan sekadar sosok yang memberi nafkah, tetapi juga pelindung, panutan, dan pemberi kasih sayang. Kehilangan ayah bisa meninggalkan kekosongan yang sulit diisi oleh apapun. Oleh karena itu, berbicara tentang ayah di depan mereka yang telah kehilangan adalah tindakan yang kurang bijaksana. Sama halnya ketika kita berbicara tentang ibu di depan teman yang tidak punya ibu. Ibu adalah simbol kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tanpa batas. Kehilangannya bisa meninggalkan luka yang mendalam dan perasaan kehilangan yang tak terlukiskan. Ibu adalah sosok yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Ketika berbicara tentang ibu di depan mereka yang telah kehilangan, kita harus berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan mereka. Anak-anak adalah anugerah yang luar biasa. Namun, bagi mereka yang belum atau tidak bisa memiliki anak, berbicara tentang anak bisa menjadi topik yang sangat sensitif. Mereka mungkin merasa cemburu, sedih, atau bahkan putus asa. Bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, setiap pembicaraan tentang anak bisa menjadi peningat yang menyakitkan tentang apa yang belum mereka miliki. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menunjukkan empati dan pengertian dalam situasi seperti ini. Ketika kita membicarakan kemampuan finansial atau kesuksesan materi di hadapan orang-orang yang tidak mampu, kita bisa tanpa sadar membuat mereka merasa rendah diri atau tidak berharga. Padahal, nilai seseorang tidak diukur dari kekayaan atau materi yang dimilikinya. Berbicara tentang kemewahan atau kesuksesan di depan mereka yang sedang berjuang secara finansial bisa membuat mereka merasa lebih terpuruk. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan menunjukkan empati dalam pembicaraan kita. Lidah adalah salah satu bagian tubuh yang kecil namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Dalam ajaran agama manapun, menjaga ucapan adalah salah satu hal yang ditekankan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa membawa dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Ucapan yang tidak bijaksana bisa menyakiti hati orang lain dan menimbulkan perasaan sakit hati yang mendalam. Sebaliknya, kata-kata yang penuh kasih dan empati bisa memberikan dukungan dan penghiburan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lidah dan berbicara dengan bijaksana. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ucapan kita. Dalam Islam, menjaga ucapan adalah bagian dari ibadah dan tanda keimanan seseorang. Dengan menjaga lidah, kita menunjukkan penghargaan dan rasa hormat kepada orang lain serta menghindari menyakiti perasaan mereka. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Menjaga ucapan adalah bagian penting dari menjalani kehidupan beragama. Ucapan yang bijaksana dan penuh empati adalah cerminan dari hati yang tulus dan kehidupan yang dijalani dengan iman. Dengan menjaga ucapan, kita menunjukkan kesungguhan dalam menjalani ajaran agama kita. Ketika kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Ucapan kita adalah cerminan dari hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berbicara dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Kata-kata kita bisa memberikan gambaran tentang karakter dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan berbicara dengan bijaksana, kita menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Libatkan rasa dalam setiap ucapanmu. Rasakan bagaimana orang lain mungkin merasakan perkataanmu. Dengan demikian, kita bisa lebih bijak dalam memilih kata-kata yang akan kita ucapkan. Empati mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum berbicara. Dengan melibatkan rasa, kita bisa menghindari ucapan yang menyakiti dan memberikan dukungan yang tulus kepada mereka yang membutuhkan. Dalam menjalani kehidupan beragama, kita diajarkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ini termasuk dalam menjaga ucapan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Menjaga hubungan baik dengan sesama adalah bagian dari ibadah dan tanda keimanan kita. Dengan menjaga ucapan, kita menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada orang lain serta menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Kebijaksanaan dalam berbicara tidak hanya akan membuat kita lebih dihormati oleh orang lain, tetapi juga akan mendekatkan kita kepada Allah. Allah mencintai hambanya yang bijaksana dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Dengan menjaga ucapan, kita menunjukkan kesungguhan dalam menjalani ajaran agama kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ucapan yang bijaksana adalah bentuk ibadah yang mendatangkan pahala. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, menjaga perasaan orang lain adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala. Dengan menjaga ucapan, kita menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Ini adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Berbicara tentang kebahagiaan kita di depan orang yang sedang bersedih adalah tindakan yang tidak bijaksana. Ini bisa memperburuk perasaan mereka dan membuat mereka merasa semakin terpuruk. Sebaliknya, kita bisa mencoba untuk menghibur mereka yang sedang bersedih dengan kata-kata yang penuh penghiburan dan dukungan. Ini adalah salah satu bentuk empati yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka melewati masa sulit. Ketika kita berbicara tentang orang tua di depan teman yang tidak memiliki orang tua, kita bisa mencoba untuk lebih peka terhadap perasaan mereka. Menghindari topik yang sensitif adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat dan empati. Dengan menunjukkan rasa empati, kita bisa menjaga hubungan baik dengan teman kita dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Menghormati perasaan orang lain adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Begitu juga ketika kita berbicara tentang anak-anak di depan teman yang tidak memiliki anak. Kita bisa mencoba untuk mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih netral dan tidak menyinggung perasaan mereka. Dengan menunjukkan rasa empati dan pengertian, kita bisa menjaga hubungan baik dengan teman kita dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Menghindari topik yang sensitif adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berbicara. Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih kata-kata dengan bijaksana. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membawa dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Menjaga lidah adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala dan mendekatkan kita kepada Allah. Ucapan yang bijaksana adalah bentuk ibadah yang mendatangkan keberkahan. Dalam ajaran agama, menjaga ucapan adalah salah satu hal yang ditekankan. Ucapan kita adalah cerminan dari hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berbicara dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Kata-kata kita bisa memberikan gambaran tentang karakter dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan berbicara dengan bijaksana, kita menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus selalu mengingat untuk melibatkan rasa. Akan bagaimana orang lain mungkin merasakan perkataanmu. Dengan demikian, kita bisa lebih bijak dalam memilih kata-kata yang akan kita ucapkan. Empati mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum berbicara. Dengan melibatkan rasa, kita bisa menghindari ucapan yang menyakiti dan memberikan dukungan yang tulus kepada mereka yang membutuhkan. Menjaga lidah adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala dan mendekatkan kita kepada Allah. Allah mencintai hambanya yang bijaksana dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Dengan menjaga ucapan, kita menunjukkan kesungguhan dalam menjalani ajaran agama kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ucapan yang bijaksana adalah bentuk ibadah yang mendatangkan pahala. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, menjaga perasaan orang lain adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala. Dengan menjaga ucapan, kita menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Ini adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Ketika kita berbicara tentang kebahagiaan kita di depan orang yang sedang bersedih, kita bisa mencoba untuk lebih peka terhadap perasaan mereka. Menghindari topik yang sensitif adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat dan empati. Dengan menunjukkan rasa empati, kita bisa menjaga hubungan baik dengan teman kita dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Menghormati perasaan orang lain adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Sebaliknya, kita bisa mencoba untuk menghibur mereka yang sedang bersedih dengan kata-kata yang penuh penghiburan dan dukungan. Ini adalah salah satu bentuk empati yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka melewati masa sulit. Ketika kita berbicara tentang orang tua di depan teman yang tidak memiliki orang tua, kita bisa mencoba untuk lebih peka terhadap perasaan mereka. Menghindari topik yang sensitif adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat dan empati. Begitu juga ketika kita berbicara tentang anak-anak di depan teman yang tidak memiliki anak. Kita bisa mencoba untuk mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih netral dan tidak menyinggung perasaan mereka. Dengan menunjukkan rasa empati dan pengertian, kita bisa menjaga hubungan baik dengan teman kita dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Menghindari topik yang sensitif adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berbicara. Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih kata-kata dengan bijaksana. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membawa dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Menjaga lidah adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala dan mendekatkan kita kepada Allah. Ucapan yang bijaksana adalah bentuk ibadah yang mendatangkan keberkahan. Dalam ajaran agama, menjaga ucapan adalah salah satu hal yang ditekankan. Ucapan kita adalah cerminan dari hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berbicara dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Kata-kata kita bisa memberikan gambaran tentang karakter dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan berbicara dengan bijaksana, kita menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus selalu mengingat untuk melibatkan rasa. Rasakan bagaimana orang lain mungkin merasakan perkataanmu. Dengan demikian, kita bisa lebih bijak dalam memilih kata-kata yang akan kita ucapkan. Empati mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum berbicara. Dengan melibatkan rasa, kita bisa menghindari ucapan yang menyakiti dan memberikan dukungan yang tulus kepada mereka yang membutuhkan. Menjaga lidah adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala dan mendekatkan kita kepada Allah. Allah mencintai hambanya yang bijaksana dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Dengan menjaga ucapan, kita menunjukkan kesungguhan dalam menjalani ajaran agama kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ucapan yang bijaksana adalah bentuk ibadah yang mendatangkan pahala. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, menjaga perasaan orang lain adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa mendatangkan pahala. Dengan menjaga ucapan, kita menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Ini adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Manusia adalah makhluk yang unik dengan berbagai karakteristik yang membedakan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berinteraksi dengan banyak orang yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan pandangan hidup yang berbeda. Tidak ada dua manusia yang sepenuhnya sama. Setiap individu memiliki kehidupannya sendiri yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, hingga pengalaman hidup yang dialami. Hal ini membuat setiap manusia memiliki cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang unik. Dalam dunia ini, ada ribuan manusia yang menjalani kehidupan masing-masing dengan cara yang berbeda. Setiap kehidupan tersebut dipenuhi dengan berbagai tantangan, harapan, dan impian yang berbeda pula. Perbedaan ini adalah bagian dari keindahan keberagaman manusia. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki kehidupannya sendiri, kita bisa lebih menghargai perbedaan tersebut dan belajar untuk saling menghormati. Menghargai perbedaan adalah langkah awal untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh pengertian. Pikiran manusia adalah salah satu aspek yang paling kompleks dan menakjubkan. Setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda, tergantung pada latar belakang, pendidikan, dan pengalaman hidup mereka. Pikiran manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang membentuk pandangan hidup mereka. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda, kita bisa lebih terbuka dalam menerima pendapat dan pandangan orang lain. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan dialog yang konstruktif dan saling memahami. Selain cara berpikir, setiap orang juga memiliki hati yang berbeda. Hati adalah pusat perasaan dan emosi yang mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. Setiap orang merasakan kebahagiaan, kesedihan, cinta, dan kebencian dengan cara yang unik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menghargai perasaan orang lain dan tidak meremehkan atau mengabaikan perasaan mereka. Dengan menghargai perasaan orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dan penuh kasih sayang. Tindakan manusia juga sangat beragam. Setiap orang bertindak berdasarkan nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip yang mereka anut. Tindakan seseorang mencerminkan karakter dan integritas mereka. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menilai tindakan orang lain. Apa yang kita anggap benar mungkin tidak selalu sesuai dengan pandangan orang lain. Dengan menghormati tindakan orang lain, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran. Kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk menjadi hebat dengan memberikan solusi kepada orang lain. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak mengkerdilkan orang lain dalam prosesnya. Memberikan solusi adalah hal yang baik, tetapi kita harus melakukannya dengan penuh rasa hormat dan tidak merendahkan martabat orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menghargai dan mendukung kemampuan orang lain tanpa membuat mereka merasa rendah diri. Berbicara adalah salah satu cara utama kita berinteraksi dengan orang lain. Namun, kita harus selalu ingat untuk menjaga ucapan kita. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membawa dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, lebih baik kita diam daripada berkata-kata yang hanya merendahkan martabat orang lain. Diam bukan berarti kita tidak peduli, tetapi menunjukkan kebijaksanaan dalam menjaga perasaan orang lain. Dengan menjaga ucapan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Sebelum kita berbicara, penting bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu. Proses berpikir ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang akan kita katakan dan bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Dengan berpikir sebelum berbicara, kita bisa menghindari ucapan yang menyakitkan atau tidak pantas. Berpikir sebelum berbicara adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan orang lain dan berusaha untuk tidak menyakiti mereka dengan kata-kata kita. Empati adalah kunci dalam berkomunikasi dengan orang lain. Melibatkan rasa dalam setiap ucapan yang keluar dari mulut kita adalah tanda empati dan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Dengan melibatkan rasa, kita bisa lebih memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk tidak menambah beban mereka dengan ucapan kita. Empati mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum berbicara. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan penuh pengertian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih kata-kata dengan bijaksana. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membawa dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Menjaga lidah adalah salah satu bentuk kebijaksanaan yang bisa mendatangkan manfaat besar dalam hubungan sosial kita. Dengan menjaga ucapan, kita bisa menghindari konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Setiap manusia memiliki kehidupan yang unik dan berbeda. Kehidupan ini dipenuhi dengan berbagai pengalaman, baik suka maupun duka. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, kita bisa lebih menghargai perbedaan tersebut dan belajar untuk saling menghormati. Menghargai perbedaan adalah langkah awal untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh pengertian. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan inklusif. Dalam berinteraksi dengan orang lain, penting bagi kita untuk selalu menghargai cara berpikir mereka. Setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman mereka. Dengan menghargai cara berpikir orang lain, kita bisa lebih terbuka dalam menerima perbedaan pendapat dan belajar dari perspektif yang berbeda. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan dialog yang konstruktif dan saling memahami. Menghargai cara berpikir orang lain adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Hati manusia adalah pusat perasaan dan emosi yang mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. Setiap orang merasakan kebahagiaan, kesedihan, cinta, dan kebencian dengan cara yang unik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menghargai perasaan orang lain dan tidak meremehkan atau mengabaikan perasaan mereka. Dengan menghargai perasaan orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dan penuh kasih sayang. Menghargai perasaan orang lain adalah tanda kepedulian dan empati. Tindakan manusia mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip yang mereka anut. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menilai tindakan orang lain. Apa yang kita anggap benar mungkin tidak selalu sesuai dengan pandangan orang lain. Dengan menghormati tindakan orang lain, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran. Menghormati tindakan orang lain adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai perbedaan dan berusaha untuk menciptakan harmoni dalam hubungan sosial kita. Ketika memberikan solusi kepada orang lain, kita harus berhati-hati agar tidak mengkerdilkan orang lain dalam prosesnya. Memberikan solusi adalah hal yang baik, tetapi kita harus melakukannya dengan penuh rasa hormat dan tidak merendahkan martabat orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menghargai dan mendukung kemampuan orang lain tanpa membuat mereka merasa rendah diri. Memberikan solusi dengan empati adalah tanda kebijaksanaan dan kepedulian. Berbicara adalah salah satu cara utama kita berinteraksi dengan orang lain. Namun, kita harus selalu ingat untuk menjaga ucapan kita. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membawa dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, lebih baik kita diam daripada berkata-kata yang hanya merendahkan martabat orang lain. Diam bukan berarti kita tidak peduli, tetapi menunjukkan kebijaksanaan dalam menjaga perasaan orang lain. Dengan menjaga ucapan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Sebelum kita berbicara, penting bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu. Proses berpikir ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang akan kita katakan dan bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Dengan berpikir sebelum berbicara, kita bisa menghindari ucapan yang menyakitkan atau tidak pantas. Berpikir sebelum berbicara adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan orang lain dan berusaha untuk tidak menyakiti mereka dengan kata-kata kita. Empati adalah kunci dalam berkomunikasi dengan orang lain. Melibatkan rasa dalam setiap ucapan yang keluar dari mulut kita adalah tanda empati dan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Dengan melibatkan rasa, kita bisa lebih memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk tidak menambah beban mereka dengan ucapan kita. Empati mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum berbicara. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan penuh pengertian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih kata-kata dengan bijaksana. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membawa dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Menjaga lidah adalah salah satu bentuk kebijaksanaan yang bisa mendatangkan manfaat besar dalam hubungan sosial kita. Dengan menjaga ucapan, kita bisa menghindari konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Setiap manusia memiliki kehidupan yang unik dan berbeda. Kehidupan ini dipenuhi dengan berbagai pengalaman, baik suka maupun duka. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, kita bisa lebih menghargai perbedaan tersebut dan belajar untuk saling menghormati. Menghargai perbedaan adalah langkah awal untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh pengertian. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan inklusif. Dalam berinteraksi dengan orang lain, penting bagi kita untuk selalu menghargai cara berpikir mereka. Setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman mereka. Dengan menghargai cara berpikir orang lain, kita bisa lebih terbuka dalam menerima perbedaan pendapat dan belajar dari perspektif yang berbeda. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan dialog yang konstruktif dan saling memahami. Menghargai cara berpikir orang lain adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Hati manusia adalah pusat perasaan dan emosi yang mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. Setiap orang merasakan kebahagiaan, kesedihan, cinta, dan kebencian dengan cara yang unik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menghargai perasaan orang lain dan tidak meremehkan atau mengabaikan perasaan mereka. Dengan menghargai perasaan orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dan penuh kasih sayang. Menghargai perasaan orang lain adalah tanda kepedulian dan empati. Tindakan manusia mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip yang mereka anut. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menilai tindakan orang lain. Apa yang kita anggap benar mungkin tidak selalu sesuai dengan pandangan orang lain. Dengan menghormati tindakan orang lain, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran. Menghormati tindakan orang lain adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai perbedaan dan berusaha untuk menciptakan harmoni dalam hubungan sosial kita. Ketika memberikan solusi kepada orang lain, kita harus berhati-hati agar tidak mengkerdilkan orang lain dalam prosesnya. Memberikan solusi adalah hal yang baik, tetapi kita harus melakukannya dengan penuh rasa hormat dan tidak merendahkan martabat orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menghargai dan mendukung kemampuan orang lain tanpa membuat mereka merasa rendah diri. Memberikan solusi dengan empati adalah tanda kebijaksanaan dan kepedulian. Berbicara adalah salah satu cara utama kita berinteraksi dengan orang lain. Namun, kita harus selalu ingat untuk menjaga ucapan kita. Kata-kata yang kita ucapkan bisa membawa dampak yang besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, lebih baik kita diam daripada berkata-kata yang hanya merendahkan martabat orang lain. Diam bukan berarti kita tidak peduli, tetapi menunjukkan kebijaksanaan dalam menjaga perasaan orang lain. Dengan menjaga ucapan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Sebelum kita berbicara, penting bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu. Proses berpikir ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang akan kita katakan dan bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Dengan berpikir sebelum berbicara, kita bisa menghindari ucapan yang menyakitkan atau tidak pantas. Berpikir sebelum berbicara adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan orang lain dan berusaha untuk tidak menyakiti mereka dengan kata-kata kita. Empati adalah kunci dalam berkomunikasi dengan orang lain. Melibatkan rasa dalam setiap ucapan yang keluar dari mulut kita adalah tanda empati dan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Dengan melibatkan rasa, kita bisa lebih memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk tidak menambah beban mereka dengan ucapan kita. Empati mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum berbicara. Ini adalah salah satu cara untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan penuh pengertian. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Sikap baik dan sikap buruk adalah salah satu dari banyak pilihan yang kita hadapi. Memilih untuk bersikap baik berarti kita memutuskan untuk menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan kebaikan kepada sesama. Sebaliknya, memilih sikap buruk berarti kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kemarahan, kebencian, dan kebencian. Pilihan ini sangat penting karena menentukan bagaimana kita dipandang oleh orang lain dan bagaimana kita mempengaruhi dunia di sekitar kita. Menebar kebaikan adalah sebuah keputusan yang membutuhkan usaha dan kesadaran. Yaitu ketidakbahagiaan dan kebencian. Pikiran kita memainkan peran penting dalam menentukan sikap kita. Pikiran negatif dan pikiran positif adalah dua sisi dari koin yang sama. Memilih untuk berpikir positif berarti kita fokus pada hal-hal baik dalam hidup dan berusaha untuk melihat sisi terang dari setiap situasi. Pikiran positif membawa energi positif dan membantu kita menghadapi tantangan dengan semangat yang lebih baik. Di sisi lain, memilih untuk berpikir negatif berarti kita membiarkan diri kita terjebak dalam lingkaran pesimisme dan ketidakpuasan. Pikiran negatif bisa merusak kesejahteraan mental dan emosional kita, serta mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Dendam adalah pilihan yang seringkali membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Memilih untuk mendendam berarti kita memutuskan untuk menyimpan rasa sakit dan kemarahan terhadap orang lain yang pada akhirnya hanya menyakiti diri kita sendiri. Dendam bisa menjadi beban yang berat dan menghalangi kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Sebaliknya, memaafkan adalah pilihan yang membebaskan. Dengan memaafkan, kita melepaskan beban emosional dan membuka jalan untuk perdamaian dan pemulihan. Memaafkan bukan berarti kita melupakan kesalahan, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan kesalahan tersebut menguasai hidup kita. Membantu orang lain adalah tindakan mulia yang menunjukkan kepedulian dan empati. Ketika kita memilih untuk membantu, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin. Membantu orang lain memperkuat hubungan sosial kita dan menciptakan rasa komunitas yang kuat. Di sisi lain, memilih untuk tidak peduli dan membiarkan orang lain dalam kesulitan menunjukkan kurangnya empati dan kepedulian. Ketidakpedulian ini bisa mengisolasi kita dari orang lain dan menciptakan rasa kesepian dan ketidakpuasan. Semua pilihan yang kita buat mencerminkan siapa kita sebenarnya. Setiap tindakan, pikiran, dan keputusan yang kita ambil membentuk karakter kita dan menentukan bagaimana kita dipandang oleh orang lain. Pilihan kita menunjukkan nilai-nilai dan prinsip yang kita anut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam membuat pilihan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Memilih dengan bijaksana adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Hidup ini sementara dan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih jalan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Memilih untuk menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan kebaikan akan membawa kita menuju kebahagiaan sejati. Sebaliknya, memilih jalan kebencian, dendam, dan ketidakpedulian hanya akan membawa kita pada ketidakbahagiaan dan penyesalan. Dengan menyadari bahwa hidup ini singkat, kita bisa lebih menghargai setiap momen dan membuat pilihan yang membawa kebaikan. Memilih untuk bersikap baik berarti kita memutuskan untuk menjalani hidup dengan penuh kasih sayang, pengertian, dan kebaikan kepada sesama. Sikap baik membawa energi positif yang bisa mempengaruhi orang lain dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Ketika kita bersikap baik, kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang lain dan berusaha untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Sikap baik adalah cerminan dari hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Sebaliknya, memilih sikap buruk berarti kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kemarahan, kebencian, dan kebencian. Sikap buruk membawa energi negatif yang bisa merusah hubungan kita dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Ketika kita memilih untuk bersikap buruk, kita menunjukkan bahwa kita tidak peduli terhadap perasaan orang lain dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Sikap buruk adalah cerminan dari hati yang penuh dengan kebencian dan ketidakpuasan. Menebar kebaikan adalah sebuah keputusan yang membutuhkan usaha dan kesadaran. Kebaikan bukan hanya tentang melakukan hal-hal besar, tetapi juga tentang perbuatan kecil yang membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Senyum yang tulus, kata-kata yang menyemangati, atau tindakan kecil yang membantu bisa membawa perubahan besar. Ketika kita menebar kebaikan, kita memberikan kontribusi positif kepada dunia dan menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Sebaliknya, menebar keburukan adalah pilihan yang membawa dampak negatif, tidak hanya bagi orang lain tetapi juga bagi diri kita sendiri. Keburukan yang kita sebarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk ketidakbahagiaan dan kebencian. Menebar keburukan menunjukkan bahwa kita tidak peduli terhadap kesejahteraan orang lain, dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Keburukan adalah cerminan dari hati yang penuh dengan kebencian dan ketidakpuasan. Pikiran kita memainkan peran penting dalam menentukan sikap kita. Pikiran negatif dan pikiran positif adalah dua sisi dari koin yang sama. Memilih untuk berpikir positif berarti kita fokus pada hal-hal baik dalam hidup dan berusaha untuk melihat sisi terang dari setiap situasi. Pikiran positif membawa energi positif dan membantu kita menghadapi tantangan dengan semangat yang lebih baik. Pikiran positif adalah cerminan dari hati yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Di sisi lain, memilih untuk berpikir negatif berarti kita membiarkan diri kita terjebak dalam lingkaran pesimisme dan ketidakpuasan. Pikiran negatif bisa merusak kesejahteraan mental dan emosional kita, serta mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Pikiran negatif adalah cerminan dari hati yang penuh dengan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Dengan memilih untuk berpikir positif, kita bisa mengubah pandangan hidup kita dan menciptakan kehidupan yang lebih bahagia. Dendam adalah pilihan yang seringkali membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Memilih untuk mendendam berarti kita memutuskan untuk menyimpan rasa sakit dan kemarahan terhadap orang lain, yang pada akhirnya hanya menyakiti diri kita sendiri. Dendam bisa menjadi beban yang berat dan menghalangi kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dendam adalah cerminan dari hati yang penuh dengan kemarahan dan kebencian. Sebaliknya, memaafkan adalah pilihan yang membebaskan. Dengan memaafkan, kita melepaskan beban emosional dan membuka jalan untuk perdamaian dan pemulihan. Memaafkan bukan berarti kita melupakan kesalahan, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan kesalahan tersebut menguasai hidup kita. Memaafkan adalah cerminan dari hati yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian. Dengan memaafkan, kita bisa mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Membantu orang lain adalah tindakan mulia yang menunjukkan kepedulian dan empati. Ketika kita memilih untuk membantu, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin. Membantu orang lain memperkuat hubungan sosial kita dan menciptakan rasa komunitas yang kuat. Membantu orang lain adalah cerminan dari hati yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian. Di sisi lain, memilih untuk tidak peduli dan membiarkan orang lain dalam kesulitan menunjukkan kurangnya empati dan kepedulian. Ketidakpedulian ini bisa mengisolasi kita dari orang lain dan menciptakan rasa kesepian dan ketidakpuasan. Ketidakpedulian adalah cerminan dari hati yang penuh dengan ketidakpedulian dan ketidakpuasan. Dengan memilih untuk peduli dan membantu orang lain, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh kasih sayang. Semua pilihan yang kita buat mencerminkan siapa kita sebenarnya. Setiap tindakan, pikiran, dan keputusan yang kita ambil membentuk karakter kita dan menentukan bagaimana kita dipandang oleh orang lain. Pilihan kita menunjukkan nilai-nilai dan prinsip yang kita anut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam membuat pilihan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Memilih dengan bijaksana adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Hidup ini sementara dan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih jalan yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Manusia hebat tidak terlahir begitu saja. Mereka bukan hasil dari kehidupan yang mudah atau biasa-biasa saja. Kebesaran mereka tumbuh dari kemampuan untuk memberi maaf kepada orang lain, meski terkadang sulit untuk melakukannya. Mereka belajar kesabaran dari menunggu, dari menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang belum ada jawabannya. Mereka menguat dari luka dan kegagalan yang mereka rasakan dalam perjalanan hidup mereka. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjalani proses yang begitu berat. Namun, keyakinan bahwa setiap perjuangan memiliki tujuannya sendiri adalah yang membedakan mereka. Ketika kita bersabar dan bertahan dalam menghadapi rintangan, kita tumbuh dan berkembang. Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya akan memberikan hadiah terindah kepada kita. Hadiah itu bukan hanya membawa kita ke tempat yang kita impikan, tetapi juga mengukir karakter kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Kehebatan seseorang tidak diukur dari keberhasilan semata, tetapi dari bagaimana mereka bertahan dalam menghadapi kesulitan dan rasa sakit. Karena itu, saat kita merasakan putus asa atau kelelahan, ingatlah bahwa setiap ujian adalah sebuah peluang untuk tumbuh dan menguatkan iman. Bahkan dalam kegelapan, ada cahaya yang menanti untuk memberi kita arah. Kita belajar untuk menghargai setiap langkah perjuangan kita, karena di dalamnya terdapat pelajaran berharga yang membentuk karakter dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Kesabaran, ketekunan, dan rasa syukur adalah bekal yang menemani kita melewati setiap rintangan. Maka, jangan pernah lelah berusaha dan berdoa, karena setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas akan membuahkan hasil yang indah pada waktunya. Manusia hebat tidak hanya menjalani hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk memberikan inspirasi dan harapan kepada orang lain. Dengan melewati proses yang sulit dan penuh makna, mereka menjadi teladan bagi yang lain untuk tidak pernah menyerah. Kita semua adalah pejuang dalam perjalanan ini, dan setiap langkah kita adalah bagian dari cerita yang sedang ditulis olehnya. Jadikan setiap detik dalam hidup ini sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika kita menghadapi cobaan, marilah kita tetap teguh dan yakin bahwa tiada yang sia-sia di sisi Allah. Dengan memeluk proses dan menerima ujian dengan hati yang lapang, kita mengubah setiap tantangan menjadi batu loncatan menuju keberhasilan dan kebahagiaan yang sejati. Setiap individu memiliki perjalanannya sendiri dalam hidup ini. Ada yang mencapai puncak kesuksesan dalam usia muda, sementara yang lain mengalami perjalanan panjang penuh tantangan sebelum meraih apa yang diinginkan. Beberapa orang bisa mencapai titik tertinggi dalam karir mereka dengan cepat, tetapi tidak jarang juga yang harus menantikan kesempatan yang tepat dalam waktu yang lebih lama. Kecepatan dan waktu bukanlah ukuran utama kesuksesan seseorang. Kisah seorang yang baru mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lima tahun menunggu mengajarkan kita tentang ketabahan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Meskipun awalnya mungkin penuh dengan kekecewaan dan frustasi, tetapi pada akhirnya, kesabaran dan usaha kerasnya membuahkan hasil. Begitu pula dengan mereka yang menjadi pemimpin di usia muda, tetapi meninggal dalam usia relatif muda. Meskipun hidupnya singkat, kontribusi dan dampaknya dalam waktu yang singkat bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di sisi lain, ada yang mencapai puncak karir mereka dalam usia yang lebih matang. Mereka mungkin tidak memulai sebagai pemimpin, tetapi dengan pengalaman dan dedikasi, mereka akhirnya mencapai posisi yang diimpikan. Keberhasilan mereka mengajarkan kita bahwa perjalanan hidup adalah tentang kesabaran, pembelajaran, dan kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik. Tak jarang juga, ada orang yang masih menjalani kehidupan mereka dalam kesendirian, tanpa menikah atau memiliki pasangan hidup. Ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu terkait dengan status hubungan, melainkan dengan bagaimana kita menghargai dan mengejar tujuan hidup kita sendiri. Kisah politikus seperti Obama dan Trump juga memberi pelajaran tentang berjalannya waktu dan takdir. Obama pensiun sebagai presiden dalam usia relatif muda, sementara Trump memulai perannya sebagai presiden dalam usia yang lebih lanjut. Keduanya memiliki perjalanan politik yang berbeda, tetapi keduanya juga menunjukkan bahwa waktu yang tepat untuk mencapai puncak karir politik bisa berbeda-beda untuk setiap individu. Setiap orang memiliki jalannya sendiri dalam meraih pencapaian dan kebahagiaan dalam hidup. Perjalanan panjang atau singkat, semua itu adalah bagian dari takdir dan waktu yang diberikan kepada kita. Yang penting adalah bagaimana kita mengejar impian dan tujuan kita dengan penuh semangat dan tekat. Jangan terpaku pada perbandingan dengan pencapaian orang lain, karena setiap orang memiliki rentang waktu dan tantangan yang berbeda dalam hidupnya. Mari kita belajar untuk menghargai perjalanan hidup kita sendiri, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Kita semua berjalan sesuai dengan takdir dan waktu yang telah ditetapkan untuk kita. Biarkan waktu menjawab segala pertanyaan, dan mari kita fokus pada upaya kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan membangun kehidupan yang bermakna. Kita seringkali tergoda untuk menyalahkan atau mengkritik orang lain. Namun, mengapa kita lakukan itu? Apakah untuk merasa lebih baik tentang diri sendiri? Apakah untuk menutupi ketidakpastian atau kekurangan yang kita rasakan? Berbicara buruk tentang orang lain seringkali hanya mencerminkan ketidaksempurnaan dan ketakutan dalam diri kita sendiri. Ketika kita sibuk mengomentari kehidupan orang lain, kita sering lupa bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Mungkin mereka mengalami hal-hal yang kita tidak tahu atau tidak pahami sepenuhnya. Jika kita merasa perlu untuk menghakimi atau merendahkan orang lain, sebenarnya kita sedang memperlihatkan bagaimana kita memandang diri sendiri. Kita mungkin tidak sadar bahwa sikap tersebut justru menciptakan jarak sosial dan emosional yang tidak perlu. Ketika kita menghina atau merendahkan orang lain, kita tidak hanya menunjukkan ketidakmatangan emosional kita sendiri, tetapi juga memperburuk hubungan sosial yang seharusnya kita jaga. Sebaliknya, fokuslah pada perkembangan diri sendiri. Ketika kita menempatkan energi kita pada upaya menjadi versi terbaik dari diri sendiri, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga memberi contoh yang baik bagi orang di sekitar kita. Menjadi pribadi yang lebih baik tidak hanya tentang pencapaian individu, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi positif dalam kehidupan orang lain. Ketika kita memilih untuk tidak terlibat dalam menggosip atau mengkritik, kita memberi ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan jujur dengan orang lain. Kita menunjukkan bahwa kita menghargai privasi dan martabat setiap individu. Hal ini juga mencerminkan kedewasaan emosional dan kebijaksanaan dalam berinteraksi sosial. Ingatlah bahwa setiap kata dan tindakan kita memiliki dampaknya masing-masing. Ketika kita berbicara atau bertindak dengan penuh rasa hormat dan empati terhadap orang lain, kita tidak hanya menghormati mereka sebagai individu, tetapi juga membangun fondasi hubungan yang saling menguntungkan. Ini membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih baik dan mendukung lingkungan sosial yang lebih harmonis. Kesadaran akan kekuatan kata-kata dan perilaku kita sangat penting dalam membentuk citra diri kita sendiri dan pengaruh kita terhadap orang lain. Dengan menjaga sikap yang positif dan responsif terhadap orang lain, kita menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung. Jangan biarkan ego atau kebutuhan untuk merasa lebih baik dari orang lain menghalangi kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang lebih baik. Jika kita benar-benar ingin membangun kehidupan yang bermakna dan memenuhi, fokuslah pada bagaimana kita dapat memberi kontribusi positif dalam setiap interaksi dan situasi. Ketika kita mengejar kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi dengan tulus, kita akan menemukan bahwa tidak ada ruang dan waktu untuk terlibat dalam hal-hal yang tidak produktif atau menyakitkan seperti menggosip atau menghina orang lain. Kita akan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dan energi kita untuk hal-hal yang benar-benar memberi nilai tambah dalam hidup kita dan orang lain. Terakhir, mari kita buka hati dan pikiran untuk belajar dari pengalaman ini. Setiap kesalahan atau kegagalan dalam hubungan dengan orang lain dapat menjadi pelajaran berharga untuk menjadi lebih bijaksana dan lebih baik di masa depan. Dengan begitu, kita tidak hanya tumbuh sebagai individu, tetapi juga membantu membangun komunitas yang lebih ramah dan menghargai satu sama lain. Kesimpulannya, jangan biarkan keinginan untuk menyalahkan, merendahkan, atau menghina orang lain menghalangi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Fokuslah pada perjalanan kita sendiri menuju kebahagiaan dan pertumbuhan, dan biarkan tindakan kita menjadi teladan positif bagi orang lain. Di dalam perjalanan hidup ini, terdapat kunci-kunci sederhana namun penting untuk mencapai ketenangan dan kedamaian batin. Penting untuk memahami bahwa tidak semua hal perlu diomongkan atau dibicarakan secara terbuka. Terlalu banyak berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya tidak relevan atau tidak mendukung tujuan kita hanya akan menghabiskan energi dan seringkali memicu konflik yang tidak perlu. Sebagai gantinya, kita dapat memilih untuk berbicara dengan bijaksana, memilih kata-kata yang memberi nilai tambah dalam interaksi kita dengan orang lain. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk tidak terlalu memperhatikan atau melihat terlalu dalam pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kadang-kadang, kita cenderung terlalu fokus pada detail kecil yang tidak mempengaruhi secara signifikan kehidupan kita secara keseluruhan. Dengan memilih untuk lebih selektif dalam apa yang kita perhatikan, kita dapat menghindari kecemasan dan stres yang berlebihan yang seringkali timbul karena terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak perlu. Dalam konteks mendengar, seringkali lebih baik untuk tidak terlalu banyak mendengarkan atau memperhatikan apa yang dikatakan orang lain terutama jika itu tidak memberi nilai positif atau mendukung pertumbuhan kita secara pribadi. Bukan semua pendapat atau komentar layak untuk didengar dan dipertimbangkan dalam kehidupan kita. Dengan menyaring apa yang kita dengar atau perhatikan, kita dapat menjaga pikiran dan emosi kita tetap seimbang dan terhindar dari rasa iri, amarah, dendam, atau bahkan kebencian yang tidak seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Untuk mencapai kedamaian batin yang lebih dalam, penting juga untuk belajar untuk tidak terlalu terpaku pada ekspektasi atau harapan kita sendiri maupun orang lain. Terlalu banyak berharap atau mengharapkan sesuatu yang tidak realistis hanya akan menghasilkan kekecewaan dan frustrasi yang tidak perlu. Sebagai gantinya, kita dapat belajar untuk menerima hal-hal apa adanya, menghargai proses, dan fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol serta mempengaruhi dengan positif dalam kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan ini, juga penting untuk tidak terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap individu memiliki perjalanan hidup dan keadaan yang unik. Membandingkan diri kita terlalu sering dengan orang lain hanya akan menghasilkan perasaan tidak adekuat atau kurangnya dalam diri kita sendiri. Sebaliknya, kita dapat memilih untuk fokus pada peningkatan diri sendiri, menghargai kemajuan pribadi kita, dan menghormati perjalanan orang lain tanpa harus merasa terancam atau tidak cukup. Dalam mencapai ketenangan batin, penting untuk belajar untuk mengelola emosi dengan bijaksana. Terlalu sering kita terbawa emosi yang negatif seperti marah, kecewa, atau frustrasi hanya akan mengganggu kedamaian dalam diri kita sendiri dan hubungan dengan orang lain. Sebaliknya, dengan mengembangkan kecerdasan emosi, kita dapat belajar untuk mengenali dan mengelola emosi kita dengan lebih efektif, merespon situasi dengan tenang dan penuh pemahaman. Dalam menjalani kehidupan ini, juga penting untuk belajar untuk menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Terlalu sering kita terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak atau mencapai lebih banyak tanpa pernah benar-benar merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Dengan belajar untuk bersyukur dan menghargai apa yang sudah ada dalam hidup kita, kita dapat menciptakan rasa kedamaian dan kepuasan yang lebih dalam dalam diri kita sendiri. Dalam mencapai kedamaian batin yang lebih dalam, penting juga untuk belajar untuk mengelola stres dengan efektif. Kehidupan modern seringkali penuh dengan tekanan dan tuntutan yang dapat menyebabkan stres yang berlebihan jika tidak dielola dengan baik. Dengan mengembangkan strategi dan teknik untuk mengatasi stres seperti meditasi, olahraga, atau menyalurkan hobi yang menyenangkan, kita dapat mempertahankan keseimbangan emosional dan mental yang diperlukan untuk mencapai ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mencapai kedamaian batin, juga penting untuk belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain atas kesalahan atau kesalahan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Terlalu sering kita terjebak dalam kemarahan atau penyesalan atas masa lalu yang hanya akan menghalangi kita untuk maju dan mencapai kedamaian dalam diri kita sendiri. Dengan belajar untuk memaafkan dan melepaskan masa lalu, kita dapat membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu dan memungkinkan diri kita untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk menghargai waktu sendiri dan menemukan waktu untuk merenung atau beristirahat dari kehidupan sehari-hari yang sibuk. Terlalu sering kita terjebak dalam rutinitas dan tuntutan yang tidak pernah berakhir, sehingga kita lupa untuk merawat dan mengisi kembali diri kita sendiri secara emosional dan mental. Dengan menyediakan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau hanya menikmati kesunyian, kita dapat mengembalikan keseimbangan dan menciptakan ruang untuk kedamaian dalam pikiran dan hati kita. Dalam mencapai ketenangan batin, juga penting untuk belajar untuk hidup dalam keseimbangan dan harmoni dengan alam serta lingkungan sekitar kita. Terlalu sering kita terjebak dalam gaya hidup yang tidak sehat atau tidak sejalan dengan nilai-nilai kita sendiri, sehingga kita kehilangan koneksi dengan diri kita sendiri dan alam semesta. Dengan menghargai dan merawat alam serta lingkungan sekitar, kita dapat menciptakan kedamaian dalam diri kita sendiri dan memperkuat koneksi dengan alam semesta secara keseluruhan. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk menghormati dan menghargai perbedaan antara kita dengan orang lain dalam kehidupan ini. Terlalu sering kita terjebak dalam konflik atau pertentangan yang tidak perlu hanya karena kita tidak bisa menerima atau menghargai perbedaan pendapat atau sudut pandang orang lain. Sebagai gantinya, dengan membuka pikiran dan hati kita untuk menerima dan menghormati perbedaan, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan bermakna dengan orang lain serta mencapai kedamaian dalam diri kita sendiri. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita secara menyeluruh. Terlalu sering kita mengabaikan perawatan diri kita sendiri dalam kesibukan kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak bisa mencapai keseimbangan dan kedamaian yang sebenarnya. Dengan menjaga kesehatan fisik melalui olahraga, pola makan sehat, dan istirahat yang cukup, serta menjaga kesehatan mental melalui praktik seperti meditasi, kita dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk kedamaian batin dalam hidup kita. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk hidup dalam kesadaran dan kehadiran di saat ini. Terlalu sering kita terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu, sehingga kita kehilangan momen berharga yang ada di hadapan kita saat ini. Dengan belajar untuk hidup dalam kehadiran dan menghargai setiap momen yang diberikan kepada kita, kita dapat menemukan kedamaian yang mendalam dan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk menerima diri kita sendiri dengan sepenuh hati. Terlalu sering kita terjebak dalam perasaan tidak cukup atau tidak layak, sehingga kita tidak bisa mencapai kedamaian dalam diri kita sendiri. Dengan belajar untuk menerima dan mencintai diri kita apa adanya, dengan semua kelebihan dan kekurangan kita, kita dapat menemukan kekuatan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk mencapai kedamaian batin yang sejati. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk hidup dengan integritas dan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Terlalu sering kita terjebak dalam situasi atau keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai kita sendiri, sehingga kita kehilangan kedamaian dan kepercayaan dalam diri kita sendiri. Dengan hidup dengan integritas dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai yang kita yakini, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk kedamaian batin dan kebahagiaan yang langgeng dalam hidup kita. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk menghargai dan merayakan kehidupan kita dengan segala keunikan dan keindahannya. Terlalu sering kita terjebak dalam keinginan untuk mencapai lebih banyak atau memiliki lebih banyak, sehingga kita kehilangan apresiasi terhadap kehidupan yang sudah kita miliki. Dengan belajar untuk menghargai dan merayakan setiap momen dan pencapaian dalam kehidupan kita, kita dapat menciptakan rasa syukur dan kedamaian yang mendalam dalam hati kita. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk memberikan dan melayani orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Terlalu sering kita terjebak dalam egoisme atau keinginan untuk mendapatkan lebih banyak untuk diri sendiri, sehingga kita kehilangan makna yang lebih dalam dalam hidup kita. Dengan belajar untuk memberikan dan melayani orang lain dengan tulus, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih bermakna dan memenuhi dalam kehidupan kita serta menemukan kedamaian batin yang sejati. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk hidup dengan rasa hormat dan penghargaan terhadap semua makhluk hidup di bumi ini. Terlalu sering kita terjebak dalam keinginan untuk menguasai atau mengontrol lingkungan kita sehingga kita kehilangan rasa koneksi dan kebersamaan dengan alam semesta. Dengan belajar untuk hidup dengan rasa hormat dan penghargaan terhadap semua makhluk hidup, kita dapat membangun kedamaian dalam diri kita sendiri serta menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam hubungan kita dengan alam dan sesama manusia. Dalam mencapai kedamaian batin, penting juga untuk belajar untuk merayakan kehidupan dengan penuh sukacita dan kesyukuran. Terlalu sering kita terjebak dalam kekhawatiran atau kecemasan tentang masa depan sehingga kita kehilangan apresiasi terhadap keberadaan dan momen yang ada di hadapan kita. Dengan belajar untuk merayakan setiap hari sebagai anugerah, kita dapat menemukan kedamaian yang dalam dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!